Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang kembali di channel youtube Bibel CPNS Kedinasan Materi SKB PGSD 2020 Poluma bangun ruang Ya poluma ini Cara ngapalnya gini ya Poluma itu luas alas dikali tinggi Sekali lagi luas alas dikali tinggi Jadi bangun ruang itu dibagi tiga Ada prisma, limas, dan bola Prisma itu apa? Prisma itu atas bawahnya sama Misalnya prisma trapezium Berarti bawahnya trapezium Atasnya trapezium Atau samping kantannya trapezium Samping kiri kantannya trapezium Jadi atas bawahnya sama Atau samping kiri kantannya sama Misalnya tabung Tabung, berarti tabung kan atas bawahnya sama Ketika ditidurkan berarti samping kiri sama Samping kantannya sama Jadi itu prisma itu atas bawahnya sama Ingatnya gitu ya Luas alas, kali tinggi Atau ada dua bidang yang sama Contohnya apa? Tabung, kubus, balok Prisma segi tiga Prisma segi empat Prisma segi enam Oke ya Rumusnya selalu luas alas, sekali tinggi Volume limas Kalau limas tambahin depannya sepertiga Limas itu sepertiga Contohnya apa? Contohnya ya Kerucut Ya Limas segi tiga Limas segi empat Jadi ingatnya Limas itu sepertiga Bola Bola itu ingatnya empat per tiga Sama Luas alas, sekali tinggi juga rumusnya Luas alasnya PR kuadrat Tingginya juga R Makanya PR kuadrat kali R Jadi empat per tiga PR pangkat tiga Oke ya Itu untuk sekilas materi tentang Volume membangun ruang Kita contoh soal kan Suatu botol minuman Air mineral Mempunyai jari-jari Tiga koma lima sentimeter Dan tinggi Dua puluh sentimeter Jika tubuh kita Sehari membutuhkan Dua liter air Dua liter ya Dua liter berarti Dua ribu sentimeter Pangkat tiga ya Atau dua liter itu Dua desimeter Pangkat tiga Berapa botol yang sebaiknya Kita minum? Yaudah langsung aja Banyak botol adalah Volume yang dibutuhkan Dibagi volume botol Tadi volume yang dibutuhkan Dua ribu Dibagi volume botol Kita cari dulu volume botolnya Berarti ini sama dengan Ya sama dengan Berarti Dua ribu sentimeter Pangkat tiga Dibagi volume botol apa? Kan botol bentuknya tabung nih Berarti volume tabung apa? Tadi kan tabung Atas bawahnya sama Berarti luas alas Kali tinggi Alasnya bentuk lingkaran Maka PR kuadrat Kali tinggi Oke ya Berarti sama dengan Dua ribu Per Dua puluh dua Per tujuh Dikali Dikali berapa tuh? Tiga koma lima ya Karena tiga koma lima nih Jari-jari yang tiga koma lima Berarti tiga koma lima Dikali tiga koma lima Dikali Tingginya Dua puluh ya Maka Didapatlah Jadinya Tiga koma lima Bagi tujuh Tinggal berapa? Tinggal dua Dua bawah ya Dua puluh bagi dua Itu tinggal Sepuluh Maka Dua ribu Dua ribu Dibagi dengan Dua dua Kali tiga lima Dua dua Kali tiga lima Oke ya Ini sekitar berapa? Ini sekitar Ini Tujuh tujuh puluh Berarti Dua ribu Dibagi Tujuh ratus Tujuh puluh ya Berarti sama dengan Itu sekitar Dua ya Dua koma Seribu Empat ratus Ya Dua koma Lima Lima Ya Dua koma Lima Sembilan Dua koma Sembilan Botol Yang diperlukan ya Atau kurang lebih Dua setengah botol Atau dua koma Nama botol Oke ya Itu untuk soal yang pertama Jadi dibutuhkan Dua setengah botol Kurang lebihnya Untuk memenuhi Kebutuhan air Dalam satu hari Oke Nomor dua Jika polumen sebuah tabung Adalah VT Berapa polumen tabung Baru dalam VT Jika Jika jari-jarinya Dua kali jari-jari awal Dan tingginya tetap Jari-jarinya tetap Dan tingginya Dua kali semula Oke Ini kita anggap VT Kita anggap ini VT Oke kan Polumen tabung Ini polumen tabung Rumusnya adalah VR kuadrat Kali tinggi Oke Jari-jarinya dua kali Jari-jari semula Kita bikin Berarti polumen yang sekarang Yang A ini Polumen tabung A Berarti sama dengan R nya kan kuadrat Maka berarti aja Sama aja Berarti dua kuadrat Berarti Empat ya Berarti Empat VR Kuadrat Kali tinggi Tadi kan ini VT ya Berarti Empat VT Berarti yang pertama Empat kali semula Oke ya Karena tingginya tetap Yang B Jari-jari tetap Berarti polumen tabung yang B Sama dengan T aja ya T nya diubah jadi berapa kali T ya Dua kali Maka VR kuadrat Kan T dua kali Berarti Dua VR kuadrat Kali T Jadi sama dengan Dua VT Oke ya Jadi dari mana empatnya kan Dua kuadrat Maka jawabannya empat Dari mana dua tadi Tingginya jadi dua Berarti dua VT Maka yang A Empat kali semula Yang B Dua kali semula Oke ya Langsung aja lagi Contohnya Manakah yang lebih besar Kerucut dengan garis tengah 50 cm Dan tinggi ini 150 cm Atau tabung dengan jari-jari 100 cm Dengan tinggi 100 cm Oke bandingan aja Polumen kerucut dengan Polumen Tabung Oke rumus polumen kerucut apa Sepertiga Kali Luas alas Kali tinggi Tabung apa Atas bawahnya sama Berarti Luas alas Kali tinggi Oke ya Sepertiga Luas alas kerucut apa Sama Macem tabung Sepertiga VR Kuadrat Kali tinggi kerucut Per VR Tabung Kuadrat Dikali tinggi Tabung Oke ya Berarti Sama dengan Matifnya Berarti Sama dengan Sepertiga Dikali 50 Dikali 50 Dikali 150 Oke Per R nya Kabungnya 100 Kali 100 Kali 100 Matikan Terus 50 matinya Tinggal 50 Berarti Sama dengan Sama dengan Sama dengan Berarti 50 Kali 50 Kali 50 Per 100 Kali 100 Kali 100 Berarti Ini mati 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 Tinggal 222 Berarti 1 per 8 Jadi Jelas ya Perbandingannya Lebih besarlah Si Tabung Ketimbang Kerucut Perbandingannya Volume kerucut Banding volume tabung Adalah 1 Berarti Maka Kerucut Itu Per 8 Kali tabung Atau Tabung itu Volume 8 kali kerucut Oke ya Berarti Lebih besar Tabung Oke ya Lanjut Kita ke soal berikutnya Soal tabung berisi penuh Dengan air Tabung ini kemudian Dimasukkan sebelum kerucut Sebuah Sebuah kerucut Dengan jari-jari sama Dan tinggi juga sama Dengan tabung Sehingga ada air yang keluar Berarti berapakah Volume air yang keluar Volume air yang keluar Yaudah Volume air yang keluar ini adalah Volume kerucut yang masuk Berarti ini volume kerucut Sepertiga VR Kali tinggi Oke ya Jadi kalau ada angka Dengan masukkan aja Jadi berapakah volume air yang keluar Adalah 1 per 3 VR Kuadrat Kali tinggi Jadi kalau tanya Berapakah sisa air Dalam tabung Ya sisa air Misalnya ya Satu lagi ya Kalau ditanya sisa air Maka kalau Sisa air Sama dengan kan 1 per 3 Awalnya kan 1 Berarti Tinggal 2 per 3 Berarti 2 per 3 VR Pangkat 2 kali tinggi Kalau tanya sisa air Sisa air Oke ya Jadi berapakah Volume air yang keluar Adalah volume kerucut Karena kerucutnya masuk Oke Berapakah sisa air yang Dalam tabung 2 per 3 2 per 3 VR Kuadrat Kali tinggi Berapakah tinggi air Setelah kerucut diambil Yaudah kan tadi Volume-nya tinggal 2 per 3 nih 2 per 3 air Maka Yaudah 2 per 3 tinggi aja 2 per 3 dari Tinggi Oke Berarti 2 per 3 T ya Tinggi Tabung Oke ya Itu jawabannya Lalu kita ke soal berikutnya Diketahui kota Kuih yang berbentuk kubus 10 cm Dan kali 10 cm Kali lagi 10 cm Tanya Berapakah jari-jari terbesar kuih Yang terbentuk bola Agar bisa masuk Kedalam kota Berarti Bisa masuk Kedalam kota Berarti ada bola Masuk kedalam kubus Yaudah Berarti polumen yang terbesarnya Atau jari-jari terbesarnya adalah Ya Kalau dibilang Diameter dulu Diameter yang terbesar adalah 10 cm Maka jari-jari yang terbesar adalah 5 cm Yang terbesar Oke ya Karena jari-jari adalah Setengah diameter Jika kota Beri sidel yang B ya Yang B Jika kota beri sidel 8 kuih Yang berukuran sama Berapa jari-jari yang terbesar kuih Agar bisa dimasukkan ke dalam kota Yaudah Jari-jari nya bagi 8 aja 5 dibagi 8 Oke ya Hitunglah polumen kuih pada soal A Hitunglah polumen kuih pada soal A Dan B A berarti bola ya Berarti polumen bola Sama dengan V 4 per 3 V R Pangkat 3 R nya masukkan 5 ya R nya masukkan 5 Ya kan R nya masukkan 5 Yang B Polumen bolanya Berarti 4 per 3 V R Pangkat 3 R nya masukkan 5 per 8 Oke ya Cukup aja itu Langsung aja ke soal berikutnya Oke soal berikutnya Ini ada 11 atau 13 soal Oke nomor 1 Alas sebuah limas Berbentuk persegi Dengan keliling Ya bentuk persegi ya Berarti bentuk-bentuk Oleh bentuk persegi Maka kelilingnya 40 Udah pasti ya Ini S nya Sama dengan 10 dong Karena kan keliling persegi 4 S Oke Keliling perseginya 40 Maka S nya 10 Dan tinggi limas Adalah 20 cm Volume limas Adalah Berarti volume limas Limas ini kan Sepertiga Berarti volume limas Sama dengan Sepertiga Kali luas Alas Alasnya bentuk persegi kan Kali tinggi Bisa dipahami Alasnya bentuk persegi Maka volumenya Sama dengan Sepertiga Kali Sisi kuadrat Maka 10 Kali 10 Kali 12 Ya kan 12 sama 3 nya mati Tinggal 4 Berarti Jawabannya adalah 4 Kali 10 Kali 10 Adalah 400 Oke Ini jawabannya A Oke Nomor 2 Volume tabung Dengan panjang diameternya Adalah Alasnya 20 Maka ini Diameter ya Berarti R nya adalah 10 dong Oke ya Dan tingginya adalah Volume tabung Tabung ini kan Prisma Maka prisma itu Luas alas Kali tinggi Luas alas Alas bentuknya Bentuk tabung itu Luas alas Kali tinggi Alasnya bentuk apa Bentuk VR Quadrat Atau bentuk lingkaran Dikali tinggi Maka Sama dengan Pakai berapa nih 3,4 ya Karena tidak ada hubungan dengan 7 Berarti 3,14 Dikali Dikali dengan Dia jarinya 10 Dikali lagi 10 Dikali tingginya 12 Oke Berarti sama dengan 3,14 Dikali 12 Berarti cari yang belakangnya 6 Eh 8 2 kali 4 8 Berarti jawabannya C Maksudnya kali-kali ya Karena kan 2 kali 4 8 Berarti belakangnya aja 8 Itu C jawabannya Oke Lanjut kita ke contoh soal berikutnya Perhatikan polume bangun tersebut Oke Polume bangun tersebut Berarti ada 2 polume ya Ini yang pertama Ini yang kedua Berarti polume balok Ditambah polume Limas Limas apa Limas persegi manjang Berarti limas persegi manjang ya Cari dulu aja polume balok Polume balok Sama dengan apa Panjang kali lebar Kali tinggi Kan polume bangun kan Ini tambahin ya Berarti panjangnya 8 Dikali 6 Dikali 4 Berarti sama dengan 8 kali 6 kali 4 Adalah 192 Oke ya 192 Belum ada jawaban ya Karena ditanya Polume 2 bangun ini Ini tambah ini Ini tambah ini Jadi cari polume limas Berarti polume limas Polume limas Adalah Sepertiga Kali Luas alas Kali Kali apa Kali tinggi Kali tinggi Tinggi ya Kali tinggi Maka Sepertiga Dikali luas alasnya apa Alasnya kan Ini Bentuk persegi panjang Berarti panjang kali lebar Dikali Tinggi limas Nah yang jadi masalah ini Tinggi limasnya ada gak Di dalam soal Panjangnya ada 8 Kali lebarnya 6 Oke tinggi limas itu ada gak Di dalam soal Oke tinggi limas kita cari ya Cari dari sini Berarti kemari Nah ini ya Ini 13 ya Caya dulu yang ini Ini berapa ini Yang ini ya Nah ini kan 8 6 ya 8 6 berarti Kalau Pitagorasnya Ya kalau Pitagoras Bukan gitu ya 8 6 berarti 10 Karena 8 kuadrat Tambah 6 kuadrat Berarti 6 4 tambah 36 Berarti 100 Ini 10 10 Sisanya 5 Berarti yang tinggi ininya Adalah tinggi ini Tinggi ini adalah Tingginya adalah Akar dari 13 kuadrat 169 Kurang 5 kuadrat Berarti 25 Berarti tingginya adalah Akar 144 12 Maka 12 Dikalikan 6 bagi 3 6 bagi 3 Itu tinggal 2 8 kali 2 Berarti 16 Kali 12 Berarti sama dengan 192 ya Oke 192 Tambah 192 Berarti belakangnya 4 Jawabannya adalah A Oke Jawabannya 384 Oke lanjut kita ke soal berikutnya Soal berikutnya Sebuah tempat air Berbentuk kerucut Dengan panjang jari-jari 10 cm Dan tinggi 12 cm Penuh Berisi minyak Seluruh minyak dalam kerucut Dituang ke dalam wadah Berbentuk tabung Yang panjang jari-jarinya Sama dengan Jari-jari kerucut Berarti Sama dengan Jari-jari kerucut Tinggi minyak pada wadah Adalah Oke Berarti Polume kerucut Arus sama dengan Polume tabung Berarti ini Polume kerucut Sama dengan Polume tabung Ya ya Polume kerucut Sama dengan polume tabung Berarti Kerucut Sepertiga ya Luas alas Sekali tinggi Sama dengan Tabung Luas alas Sekali tinggi Oke ya Sama-sama luas alas Sekali tinggi Teman kerucut itu limas Pakai Sepertiga Oke berarti Rumusnya apa Rumusnya adalah Berarti termasukkan Sepertiga Luas alasnya Bentuk lingkaran VR kuadrat Kali tinggi Sama dengan VR kuadrat Kali tinggi dong Ya kan Berarti Ini kan mati nih Karena sama ya Karena sama Yang sama Berarti mati Oke sama Mati Tinggi tanggianya Tingginya Sepertiga Kali berapa tinggi tadi 12 Sama dengan Tinggi Si tabung Berarti tinggi tabung Adalah berapa Tinggi minyak Dalam itu adalah Berapa tadi Jawabannya 12 bagi 3 4 4 Oke Jawabannya adalah B Lalu kita ke Soal nomor 5 Sebuah bak air Bermentuk prisma Alasnya Belah ketupat Dengan panjang Diagonal 18 Desimeter Dan 24 Desimeter Jika tinggi bak 1 meter Dan berisi penuh Dengan air Maka Banyak air Dalam bak tersebut Adalah Sebuah bak air Berisi prisma Berarti Polumoprisma Berarti Polumoprisma Prismanya Bentuk apa Belah ketupat Berarti luasnya Belah ketupat Berarti Polumonya Adalah Luas belah ketupat Alas Sekali tinggi Apa rumus Belah ketupat Setengah Kali diagonal 1 Kali diagonal 2 Kali tinggi Ya kan Maka Tinggi tadi kan Ini tinggi Si Bak mandi tadi Berarti Polumoprisma Bak mandi tadi Semenang setengah Kali 18 Kali 24 Kali 1 meter 1 meter Kita ubah ke desimeter Berarti 10 Berarti hitungannya 18 Bagi 2 Tinggal 9 9 kali 10 90 Kali 24 Ya berarti Kira-kira Jawabannya 1000 Berapa ini 2 kali 4 2000 2000 2000 Berarti 16 Oke jawabannya dia Berarti 2160 Oke Nomor 6 Polumopola terbesar Yang dapat dimasukkan Ke dalam sebuah kubus Dengan panjang rusuknya 18 cm Berarti Polumopolanya Harus masuk ke dalam Sebuah kubus Terus Kubus dengan panjang rusuknya 18 Berarti yaudah Harus Panjang rusuk ya Panjang rusuknya Berarti ini kan 18 Maka Ini rusuk 18 Diameter ya Berarti diameter Maka R nya harus 9 Berarti polumopola yang terbesar Masuk ke dalam kubus Adalah jari-jari Dengan jari-jari 9 Maka Remus bola apa Remus polumopola adalah 4 per 3 P R kuadrat P R kuadrat P R pangkat 3 Ya kan Berarti Polumopolanya adalah 4 per 3 P ya P nya gak dimatikan ya Mati P R nya 9 dong 9 kali 9 Kali 9 Mati 9 nya Tinggal 3 Maka polumopola nya 4 P Kali 9 Kali 27 Oke 27 Berarti Cari yang belakangnya Berapa ya tuh 97 kali 9 63 63 kali 4 Berarti belakangnya 2 Belakangnya 2 Cuman B Oke Jawabannya adalah B ya 972 Gini ya Cara mudahnya gini Cara mudahnya gini Kan tadi 4 Kali 9 16 Eh 4 kali 9 9 kali 7 63 Belakangnya 3 3 kali 4 2 Belakangnya 2 Cara belakangnya 2 Maka jawabannya B Oke Nomor 7 Sebuah kolam renang Panjangnya 50 meter Dan lebarnya 20 meter Kedalamannya Kolam pada bagian Yang dangkal 0,5 meter Yang dangkal 0,5 meter Yang dalam 2 meter Panjangnya 50 Lebarnya 20 Jika kolam dirisi penuh Maka polumen air dalam kolam Berarti ini polumen Prisma Polumen prisma Prisma apa Prisma trapezium Berarti prisma trapezium Prisma trapezium Maka Luas trapezium Dikali tinggi Oke kita bikin Berarti polumenya adalah Luas trapezium apa Luas trapezium Adalah kan rumusnya Prisma trapezium Ini kan Prisma trapezium Berarti luas alasnya Luas alas trapezium Kali tinggi Apa Rumus luas trapezium Adalah Isi atas Tambah isi bawah Bagi 2 Dikali tingginya Oke berarti Sama dengan Atas bawahnya 2,5 ya Berarti 2,5 Dikali tinggi lagi ya Ini tinggi trapezium Ini tinggi Tinggi 5 Tinggi prisma Oke ya Berarti Atas bawahnya 2,5 ya Bagi 2 Berarti 2,5 Tambahkan bagi 2 Dikali tinggi tadi 50 Dikali tinggi 20 Maka jawabannya Kira-kira Ini 20 Bagi 2 10 5 Ya 25 Berarti ini Ini kali ini 25 ya Ini 10 Kali 2,5 25 Kali 50 Maka jawabannya Ya 1250 Yang ada jawaban ya 1250 Oke ya Tidak jawaban Maka jawabannya 1250 Nanti kita ke nomor 8 Perhatikan gambar di samping Gambar di samping adalah Gambar dari bola dengan tabung Bola dimasukkan dalam tabung Polumen udara dalam tabung adalah Polumen udara dalam tabung Berarti polumen udara dalam tabung adalah Dikurangkan dong Polumen tabung dikurang polumen bola Berarti polumen udaranya Adalah polumen tabung dikurang polumen bola Ya Polumen tabung apa? Polumen tabung Itu adalah VR kawadrat kali tinggi Berarti ini VR kawadrat kali tinggi Dikurang polumen bola apa? 4 per 3 VR kawadrat kali tinggi 4 per 3 VR kawadrat kali Tinggi-tingginya juga Itu maka VR pangkat 3 Oke ya Berarti Bagaimana cara mencarinya Cara mencarinya kita masukkan aja Kita masukkan Berarti ini berapa nih 22 per 7 ya Berarti ini 22 per 7 Kita pindah aja ya Pindahkan kemari Berarti ini sama dengan polma udara Sama dengan 22 per 7 22 per 7 Dikali VR kawadrat Berarti VR kawadratnya Ini sama ya Diameternya 28 Maka jari-jari 14 dong Berarti 14 kali 14 Kali tingginya Tingginya sama juga berarti 14 Oke ya 14 Dikurang 4 per 3 Sama juga Berarti 14 kali 14 kali 14 Oke ya 14nya ada 3 kali semua Maka 14 bagi 7 Tinggal 2 Oke Oke ya Tinggal dimatikan 14 Ini VR ini 27 ada ya Berarti 14 bagi 7 Tinggal 2 Maka polma udara Sisa adalah 22 22 kali 2 Kali 14 Kali 14 Dikurang 4 per 3 Dikali Dikali 7 Ya dikali Dikali 14 bagi 2 Ya 2 22 Dikali 2 Dikali 14 Ya Dikali 14 Dikali 14 Dikali 14 lagi dong Oke ya Berarti Volume udaranya Adalah 22 Kali 2 Berarti tinggal 44 Kalikan ya Kalikan nih Sekitar 17 248 Dikurang 4 per 3 Kali 22 Kali 2 Kali 14 Kali 14 Berarti sekitar 11 498 7 Dikurangkan Berarti hasilnya 3 belakangnya 3 Berarti jawabannya adalah D Oke ya Belakangnya 3 Oke ya Itu dia Tinggal nomor Sekit lagi ya Nomor 9 Poloma kerucut Dengan diameter alas Yang 14 Dan panjang garis pelukisnya 25 Maka kerucut Tadi apa Poloma kerucut Poloma kerucut adalah Sepertiga Ini Poloma kerucut adalah Sepertiga Kali PR Kuadrat Kali tinggi Oke tinggi yang gak ada ya Tinggi yang tidak ada Maka nyari tinggi dulu Tinggi ini apa Tinggi ini adalah Akar dari Garis pelukis 25 Kuadrat Dikurang Ini kan 14 nih 14 Maka Itu R nya 7 dong 7 ya nih R nya 7 ya Berarti 25 kuadrat 25 kuadrat 25 kuadrat Dikurang 7 kuadrat Berarti sama dengan Berapa kira-kira Itu 625 Kurang 49 Berarti 625 Kurang 49 576 Berarti akar 576 Sama dengan 24 24 ya Ini tinggi 24 Maka tinggal masukkan aja Volume kerucut Sama dengan Sepertiga Kali Kali 22 Per 7 Kali Kali Apa lagi R nya R nya 7 Kali 7 Kali 7 ya Kali 7 lagi Kali 7 lagi Kali tingginya 24 Oke ya Tinggal dicoret-coret Mati 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 8 Berarti Sama dengan 22 Kali 7 Kali 8 8 Kali 7 6 6 Kali 2 12 Berarti cari aja Belakangnya 2 Oke B ya B Cari belakangnya 2 Saya ulangi lagi ya Ini 22 4 bagi 3 8 7 Tinggal 22 Kali 7 Kali 8 8 Kali 7 6 6 Kali 2 12 Belakangnya Berarti belakangnya 2 Jawaban tinggal B Oke Lanjut Nomor 10 Sebuah limas Alasnya berbentuk Segitiga sama kaki Pada alas Sisi yang sama Panjangnya 10 cm Dan panjang sisi lainnya 12 cm Jika tinggi limas 15 cm Maka polume limas Lagi-lagi polume limas Berarti Sepertiga Luas alas Kali tinggi Langsung aja Sepertiga PR Untuk apa Segitiga sama kaki ya Segitiga sama kaki Berarti luas alas Luas segitiga Dikali tinggi Luas segitiga apa Berarti Sepertiga Kali luas segitiga Apa luas segitiga Alas kali tinggi Bagi 2 Alas kali tinggi Bagi 2 Kali tinggi lagi Ya Berarti sama dengan Sepertiga Dikali alasnya berapa Alasnya adalah 12 dong 12 Dikali Tingginya Tingginya berapa Tingginya Nah itu yang sama Panjangnya 10 12 Berarti luang tahu nih Dikali tinggi 5 Sebenarnya berapa 15 15 Cari dulu Kita cari dulu Yang namanya Alasnya Ini jelas ya Alasnya tadi Alasnya adalah 12 Alasnya 12 Itu jelas Panjang isi yang lain Ada 12 Kan sama kaki ya Ini 12 Tinggal nyari Tingginya nih Bagi 2 Tingginya Kan tadi gini Tadi kan gini Bentuknya gini Bentuknya gini Bentuknya gini Ini sama kaki nih Sama kaki 10 Ini 10 Ini 12 Berarti 6 6 dong Berarti ini akarnya berapa Yaudah 8 Berarti kan 8 ya Ini 8 Ini 8 Ini 8 Berarti 8 Oke ya Tinggal matikan 15 bagi 3 5 8 bagi 2 4 Jadi jawabannya adalah 12 Dikali 4 Dikali 5 Berarti sama dengan 12 kali 60 60 kali 4 240 Jawabannya adalah Oke Lanjut kita Soal berikutnya Perhatikan gambar bandul Yang dibentuk oleh kerucut Dan belahan bola ini Polume bandul adalah Polume bandul berarti Polume kerucut Ditambah Polume setengah bola Ya kan Polume bandul ini adalah Polume kerucut Ditambah Polume Setengah Bola Oke ya Saya cari sendiri Berarti polume kerucut apa 1 per 3 PR Quadrat Pangkat 3 Berarti ini Sepertiga VR Quadrat Kali tinggi Tambah Polume bola Setengah Kan setengah ya Polanya 4 per 3 VR Pangkat 3 Oke Diubah-ubah Jadinya adalah Diubah-ubah Jadinya adalah Ini tinggal 2 ya 2 per 3 2 per 3 Berarti kita buka Ini tinggal 2 ya Berarti ini 1 per 3 VR Quadrat T Tambah 2 per 3 VR Pangkat 3 Ya kan Berarti kalau bisa diubah Cari sendiri ya Cari sendiri Maka ini Bisa di Ini Ini apa Berarti kita pindah dulu Ke bawah ya Kita pindah dulu Ke bawah Di sini ya Kita pindah kemari Oke untuk yang ini Berarti ini sama dengan Sama dengan Sepertiga Kita keluarkan Sepertiganya VR Quadratnya sama juga Kita keluarkan Berarti Berarti Buka kurung T Tambah 2 R Oke ya Ini dari sini ya Sepertiganya sama ya VR Quadrat sama T Duanya sisa Oke Berarti Sama dengan Sepertiga Dikali 3,14 ya Karena gak ada hubungan 3,14 Dikali R nya 15 Quadrat Dari mana 15 Quadrat R nya Tadi itu 30 Bagi 2 15 ya 15 Quadrat Dikali tingginya Adalah 30 Nah Tingginya Belum tau juga Tingginya nih Tingginya Dicari Dari sini ya Untuk nyari tinggi kerucut Maka dicari dulu nih Oke ini tadi 15 Maka ini 3,9 Quadrat Lagi tinggi kerucut sini Tinggi kerucut adalah Akar 3,9 Quadrat Berarti 3,9 Quadrat Dikurang 15 Quadrat Berarti tingginya Ada kira-kira 2,2,5 2 akar 12,9,6 Berarti T nya Sama dengan 36 ya Di tinggi kerucut R 36 Maka digantikan 36 disini 36 Ditambah 2 R R nya tadi 15 Maka 30 Dihitung-hitung Berarti Sama dengan Oke Sama dengan Sama dengan Sepertiga Kali 3,14 Kali 15 Kali 15 Oke ya Tambahkan 36 36 Berarti 66 Berarti Kita matematikan 15 Bagi 3 Itu 3 Eh 5 Berarti Sama dengan Sama dengan 3,14 Dikali 5 x 15 Sekitar 75 Ya 75 Dikali 66 Oke 66 Kita hitung 6 x 5 0 Oke 0 4 Cari Belakangnya Kita berapa 3,7,2,1 Wah tinggal 15 ribuan Ya udah Hitung-hitung ya Hitung-hitung Berarti jawabannya Kira-kira A sama B Hitung lagi 5 4 Iya Bahannya 3 Oke Jawabannya A Oke Jawabannya A Lanjut Nomor 12 Terakhir ya Nomor 12 Nomor 12 Terakhir Sebuah Kaleng Sebuah Kaleng Penuh Beruntuk Tabung 1,28 Dan tinggi 60 Dan berisi Minyak Minyak tersebut Akan dituang Kedalam kaleng Kaleng Kecil Berdiameter 14 Sentimeter Dan tinggi 20 Banyaknya kaleng Kecil yang diperlukan Untuk menampung Seluruh Minyak Dan Kaleng Besar Adalah Berarti banyak kaleng Banyak kaleng Adalah Banyak kaleng Banyak kaleng Kecil adalah Enaknya kita bikin Banyak kaleng Berarti volume Tabung Dibagi volume Volume Ya volume Tabung ya Karena kaleng Untuk tabung Dimasukkan Kaleng kecil lagi Berarti volume Tabung Per volume Kaleng kecil Tadi Ya kan Volume kaleng kecil Berarti Sama dengan Volume tabung Apa VR Kuadrat Kali tinggi Per volume Kaleng juga VR Kuadrat Kali tinggi Ini mati V ya Sama V nya Tinggal RR aja R nya berapa N nya R yang besar 28 28 berarti 14 14 14 Maka Ini 14 14 Kali 14 Kali tingginya Berapa 60 Per Yang diameter Kecil Kali yang kecil 14 Diameternya Berarti 7 7 Kali 7 Kali tingginya 20 Oke ya Mati kan 60 20 Tinggal 3 14 7 Tinggal 2 Ini 7 Tinggal 2 Berarti 2 kali 2 4 3 12 Jadi jawabannya B Oke ya Tinggal 2 kali 2 Kali 3 Oke jawabannya B Oke cukup sekian Untuk Materi Volume Beruang Bagi yang bermanfaat Subscribe Lebih dan kurang Saya Minta maaf Saya akhiri Dan sampai jumpa Di channel Selanjutnya Video selanjutnya Saya akhiri Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh